Berkat aksinya di tahun lengkap 2022, Ronaldo Quate berhasil mencuri perhatian media Perancis. Pelatih timnas U19 Indonesia pun memberikan pandangannya, dan Gini Garuda Space menyajikan informasinya sebagai berikut. Setelah menelan kekalahan di Laga Perdana Toulon Cup 2022 dengan skor 1-0, timnas U19 Indonesia akhirnya bisa meraih kemenangan atas Ghana dengan skor 1-0 di Laga Kedua. Gol kemenangan Garuda Nusantara dijetak oleh Raga Cahyana. Menariknya, bukan Raga Cahyana yang menjadi sorotan selepas Laga tersebut, melainkan Ronaldo Quate yang menepati lini depan. Dalam konferensi pers usai Laga, wartawan Perancis meminta komentar terkait Ronaldo Quate yang disebut sebagai bintang di timnas U19. Namun pelatih yang mendampingi timnas Indonesia U19 di Toulon Turnamen 2022, Zainan Radoncik, langsung membantah. Saya tidak ingin memanggilnya bintang besar, dia masih muda, saya tidak ingin dia terbang tinggi, ucap Radoncik. Lebih lanjut, wartawan Toulon Turnamen terlihat penasaran seperti apa penampilan Ronaldo Quate di lapangan. Sampai pemain Madura United tersebut memakai nomor bunggung 7. Zainan Radoncik mengaku awak media harus bersabar, sebab Ronaldo masih harus banyak belajar. Jika Ronaldo Quate sudah ada di level yang lebih baik, maka Zainan Radoncik berani untuk menjamin jika striker 17 tahun itu dapat bersaing di level sepak bola Eropa. Faktanya Ronaldo Quate sendiri belum bisa membukukan gol dalam dua laga di Toulon Cup edisi kali ini. Di lain sisi, Garuda Nusantara sendiri akan melakoni laga terakhir melawan Meksiko dalam laga hidup dan mati. Demi menjaga asa untuk lolos ke babak semifinal. Terima kasih telah menonton!